Untuk member-member SMM tidak boleh menjadi member di komunitas lain Tapi untuk main ke tempat lain silahkan Yang penting member tidak boleh member ke tempat lain Kalau seandainya ingin main ke tempat lain silahkan itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah dalam rapat hari ini hari Kamis tanggal 26 Januari 2024 Kita sudah nge-clearkan semua apa-apa yang terjadi rumor di luar sana Terhadap SMM dan semua pengurus bahkan ada perwakilan dari member Di akhir semua dan mereka semua dengan sangat antusias Mengetahui bahwa keberadaan SMM sekarang ini Kita ini tidak ada masalah apapun Dan itu memang tidak ada masalah selama ini Jadi kita juga patut bangga sama pengurus-pengurus yang datang tadi juga member sebagai perwakilan Untuk kedepannya kita akan lebih Untuk Lebih Aguntabel Jadi posisinya kita lebih transparan lagi Segala macam kita ada RAB nya Dan Biar tertata dengan baik Dan untuk rumor-rumor yang di luar sana Bahwa kita ini Ya ini untuk Istilahnya itu Pembersihan diri di SMM ya Bahwa kita ada sesuatu ya Rumor yang kurang baik Mengenai SMM dengan Salah satu EU Atau Komunitas di luar sana Itu Saya sangkal Tidak Tidak Ada hal yang Kita untuk Memerangi mereka Atau kita Untuk Menghambat mereka Karena Kita di luar sana Ada kata-kata Seperti Kita menggagalkan Kelaran dari salah satu EU Itu tidak benar Itu karena Mungkin Salah komunikasi saja Dari Biasana Dengan posisi di Yang punya Lapangannya Jadi kita itu Tidak ada Dikut kandil Di situ Tidak ada Sama sekali Untuk Masalah Kita Istilahnya Pengen Pengen Istilahnya Aduh Atau Tidak ada Sama sekali Kita Pengen Memerangi mereka Pokoknya Tidak ada Untuk Memerangi Jadi Kita Memang SMM SMM Semua ini Demi Demi SMM Untuk member Untuk member Jadi member Semua Memang harus Bersatu Untuk SMM Dan Terserang saja Sekarang ini Kita melihat Bahwa Ada salah satu Komunitas Satupun EU Pengen Pengen-ingin Menjatuhkan kita Ya kita harus Siap Untuk Istilahnya itu Melawannya Melawannya Bukan Berarti kita Diam Karena kita Punya Harga diri Juga Tapi Bukan Melawannya Secara Frontal Tidaklah Kita itu Berjalan Apa Adanya Jadi kita Mengen Mempercatukan Untuk member Member SMM Harus Member SMM Jadi kita Bikin aturan Kalau kita Sudah member Di SMM Tidak Diperbolehkan Di member Komunitas Lain Kecuali SKN Karena SKN Itu Memang Anak Anak Dari SMM Anak Resmi Dari SMM Jadi Perlu diperhatikan Untuk member SMM Tidak Boleh Menjadi Member Di Komunitas Lain Yang penting Member Tidak Boleh Member Ketempat Lain Kalau Seandainya Pengen Main Ketempat Lain Silahkan Itu Hak Tapi Pada Saat Posisi Istilahnya Bareng Itu Tidak Dipebolehkan Harus Di SMM Kalau Seperti itu Mendingan Kerekom Aja Kerekom Aja Jadi Murnya IH Main Kemana Aja Bisa Jadi Itu Yang Perlu Saya Sampaikan Dan Kita Pastikan Lagi Bahwa Rumor Yang Di Luar Sana Bahwa Kita Itu Pengen Istilahnya Itu Menghambat Dari Komunitas Ataupun EU Lain Itu Sama Sekali Tidak Benar Itu Sama Sekali Tidak Benar Karena Kita Di SMM Tidak Punya Pemikiran Seperti Itu Tapi Yang Diluar Sana Mengubung Mengubung Istilahnya Menjatuhkan SMM Dengan Membuat Berita Yang Negatif Ke SMM Silahkan Aja Yang penting Kita Tidak Pernah Melakukan Hal Seperti Itu Untuk EU Lain Maupun Komunitas Lain Itu Yang Terus Saya Sampaikan Dan Kemudahan Kita Semua Ini Berdasarkan Dari Hobi Hobi Itu Mencari Kesenangan Jadi Jangan Sampai Hobi Ini Dibuat Sesuatu Untuk Sesuatu Yang Inilah Saya Atau Penonjolan Terhadap Salah Satu Sone Itu Tidak Baik Itu Akan Rusak Semuanya Eman Karena Pengen Senang Kita Semua Bisa Merasakan Robi Kita Yang Sebenarnya Salam Cuman Yang Setelah Hari ini Kebetulan SMM Bertajuk Fit Kacinogi Wale Bermen Disini Rupakan Suatu Gerumatan Bagi Saya Hari ini Setelah Tiga Tahun Saya Bergabung Untuk Gelaran Kali Ini Sebenarnya Memang Sudah Terjadwal Mulai Awal 6 Bulan Dan Jadwal Kita 8 Februari Tidak Akan Berubah Dan Memang Kita Harus Lakan Menunjukkan Bahwa Konsisten Apa Yang Kita Katakan Dalam Hal Ini Saya Yang Bermain Murai Sejak Tahun 90 Apalagi Itu Robi Saya Dan Tumbuh Pesat Setelah Adanya SMM Menjadikan Makin Sayang Apalagi Komunitas Burung Apalagi Murai Batu Ini Kebetulan Akan Diseleran Di Gersik Di Gersik Ini Tempat Dulu Awal Tahun 90-an Sebagai Icon Di Indonesia Waktu Lomba Terbesar Ada Di Gersik Di Tempat Ini Yang Kita Laksanakan Kita Akan Mengenang Disitu Bahwa Tempat Yang Dulu Selalu Dikembar Gumpur Full Polusi Ternyata Menjadi Barometer Untuk Lomba Tingkat Nasional Mulai Tahun 90 Dan Kita Akan Kembali Laksanakan Disana Dan Disini Juga Momen Bagi Persatuan Member Member Yang Selama Ini Mungkin Sempat Kepecah Sempat Apa Namanya Ada Banyak Pertanyaan Terus Menerima Isu-isu Yang Sekiranya Itu Belum Bisa Dibatang Jawabkan Alhamdulillah Hari Ini Clear Semua Dan Kita Bisa Melaksanakan Lomba Dengan Hati Tenteram Yang Gembira Semoga Suka Skenap Member Ataupun Rekom Di Di Event Kelaran SMM Bagi Novi Palet SF Bisa Berjalan Dengan Baik Dan Memuaskan Bagi Semuanya Mungkin Itu Yang Terpenting Dari Saya Saya Sudah Aturkan Selamat Datang Di Event SMM Di Kajinovi Di Kersik Tanggal 18 Februari Kemudian Waalaikumsalam Walaikumsalam 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 Satu lagi Yang perlu Saya Sampaikan SMM Tidak Bisa Diatur SMM Semua Sama Siapapun Mereka Yang Menjadi Member Maupun Pengurus Semua Sama Tidak Ada Perbedaan SMM Juga Fair Play SMM Menjaga Attitude Contoh Kecilnya Ada Salah Satu Yang Mendapatkan Mobil Dikasihkan Ke SMM SMM Tidak Mau Menerima Itu Karena SMM Memang Bener-bener Semua Itu Tidak Ada Settingan Atau Tidak Ada Sesuatu Yang Sifatnya Untuk Bisa Diatur Ya Jadi Biarpun Ngasih Angkaran Sebesar Apapun SMM Tidak Mau Karena Kita Memang SMM Ini Berjalan Ayo Untuk Sama-sama Kita Itu Berada Di Derajat Yang Sama Karena Semua Juga Untuk Bayar Tiket Pakai Uangnya Sendiri Sendiri Ya Perlu Disampaikan Itu Ya Mungkin Ini Perlu Diketahui Di Luaran Sana Bahwa SMM Tidak Bisa Diatur Atau Dikasih Apapun Tidak Bisa Kita Kita Bener Bener Fair Play Untuk Lomba Di Kicomania Khususnya Murebatu Ya Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh H這樣子 Tidak Apa Ya Si Ya 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 Sub indo by broth3rmax